selamat menikmati 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 Pancasila oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pancasila Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa Dua, Kemenusiaan Yang Adil Dan Beradab Tiga, Persatuan Indonesia Empat, Kerehatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Pemusyawaratan Perwakilan Lima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Semur ini memiliki 15 bulan untuk menyamarkan keadaan disini jika nanti ada pasukan TNI yang dikit dia mesen sekitar 75 cm Kemarin kita nonton barengnya kan 4,5 jam kemarin saya lihat Jadi hari kesakitan Pancasila Yang pertama, jangan sampai sejarah kelam ke jaman PK itu terulang lagi Yang kedua, pegang teguh Pancasila Jaga persatuan-kesatuan Jangan beri ruang kepada ideologi lain yang berdatangan dengan Pancasila Apalagi memiliki ruang pada kita ini Tidak Yang ketiga, posisi pemerintah sangat jelas Pegang teguh TAP MPRS nomor 25 tahun 2066 Artinya apa? Komitmen kita, komitmen saya, komitmen pemerintah jelas Karena di TAP MPRS 25 tahun 1966 jelas bahwa PK itu dilarang Jelas sekali, saya kira tidak perlu saya ulang-ulang Kemudian yang terakhir, saya mengajak seluruh komponen bangsa Dan saya perintahkan kepada TNI Polri Serta seluruh lembaga-lembaga pemerintah Untuk bersama-sama bersinergi Membangun bangsa Membuat rakyat tenang dan tentram Dan bersatu padu menghadapi persaingan dan kompetisi global Itu Nanti tanyakan ke Pak Menko Poluka Ya silahkan Oh ya Ya itu teknis nanti tanyakan ke Menko Poluka Apa lagi? Apa? Penguatan KPK Penguatan? Penguatan KPK Kala Penguatan? Komitmen kita jelas Saya ulang-ulang terus Bahwa penguatan KPK itu harus Sudah Sudah Itu tanyakan ke KPK Tanyakan ke KPK Tanyakan KPK Sudah saya sampaikan Jawabannya Itu domainnya DPR Itu wilayahnya DPR Pemirsa Presiden Joko Widodo Menjadi Inspektur Upacara Dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila Di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur Untuk mengetahui kondisi terkini disana Kita akan bergabung dengan reporter Prilia Kerfalo Dan juga juru kamera Rio Cornelianto Dari Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Ya Prilia Bagaimana jalannya peringatan Hari Kesaktian Pancasila Hari ini? Ya Bupi memang peringat Peringat upacara Maksud saya Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Sudah selesai dari pagi tadi Dan upacara sendiri berlangsung Selama satu jam Dari pukul 8 hingga pagi tadi Presiden Joko Widodo Menjadi Inspektur Upacara Di Hari Kesaktian Pancasila Yang jatuh pada hari ini Dan tema yang diangkat tahun ini Hari ini adalah Kesaktian Pancasila Yakni kerjasama bersama Berlandaskan Pancasila Mujudkan masyarakat adil dan makmur Acara sendiri dibuka dengan lagu Indonesia Raya Dan dilanjutkan dengan lagu Mengheningkan Cipta Yang dipimpin oleh Joko Widodo Ketua DPD Usman Sabtaudang Didaulat untuk membacakan teks Pancasila Sementara itu Ketua MPR Zulkifli Hasan Membacakan naskah Undang-Undang 1945 Dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamsah Didaulat juga untuk membacakan naskah Dan juga penanda tanganan ikrar Doa sendiri dipimpin oleh Menteri Agama Lukman Hakim Dan juga pada kesempatan hari ini juga Joko Widodo serta Yusuf Kala Menabur bunga di lubang buaya Yakni dimana tempat dibuangnya Tujuh pahlawan Indonesia Dikarenakan aksi PKI Popi Lalu Prilia apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam peringatan hari bersejarah ini Ya Prilia Ya Popi memang usai upacara Jokowi Mengatakan bahwa sejarah Kelam kekejaman PKI Tidak terulang lagi Serta Jokowi juga mengingatkan Sebagai bangsa Indonesia Kita harus berpegang teguh pada Pancasila Sehingga tidak memberi ruang Bagi ideologi lain selain Pancasila Jokowi juga mengajak Semua komponen bangsa Di antaranya baik itu TNI, Polri Dan juga masyarakat Bersama-sama menjaga keamanan Serta menciptakan suasana aman Damai dan tentram Berikut pernyataan Joko Widodo Selaku Presiden Republik Indonesia Jadi hari kesakitan Pancasila Yang pertama Jangan sampai sejarah kelam Kekejaman PKI itu terulang lagi Itu yang pertama Yang kedua Pegang teguh Pancasila Jaga persatuan-kesatuan Jangan beri ruang kepada ideologi lain Yang bertentangan dengan Pancasila Apalagi membeli ruang pada PKI Tidak Yang ketiga Posisi pemerintah Sangat jelas Pegang teguh Tahap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 Artinya apa? Komitmen Komitmen kita Komitmen saya Komitmen pemerintah jelas Karena Di TAP MPRS 25 Tahun 66 jelas Bahwa PKI itu dilarang Selamat menikmati